Ketahuan selingkuh seorang suami di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan dengan sadis menghabisi nyawa selingkuhan sang istri di tempat karaoke keluarga saat keduanya kedapatan sedang memadukasi. Korban tewas di tempat dengan luka parah. Anggota Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan membawa mayat Aryo Fernando usia 34 tahun warga Jalan Tangkuban, Perahu, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur. Mayat Aryo Fernando dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Muli untuk dilakukan visum. Korban tewas mengenaskan setelah dibunuh suami selingkuhannya saat sedang memadukasi di ruang karaoke. Pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor lalu duduk di dalam dengan alasan menunggu teman untuk bernyanyi. Tak lama kemudian, karyawan melaporkan ada pengunjung berkelahi dan saat akan meminta bantuan polisi yang sedang bertugas di salah satu bank, korban sudah tewas bersimbah darah dan pelaku duduk di samping korban. Saya turun dari atas, Pak. Saya mau ke bank soalnya, kan. Weather kita ngomong ada yang berantem di dalam. Saya masuk ke dalam memang lagi berantem, Pak. Yang laki-laki itu tersangka mungkin kan lagi bawa pisau. Saya sama sekuriti tarik, tapi nggak bisa, nggak kuat lagi ketarik. Motif terjadinya pembunuhan karena pelaku Rifat Eka Putra usia 43 tahun warga Jalan Kerinci, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Sakit Hati. Istrinya, Yebi Abmi Efimi, usia 37 tahun menjalin hubungan kasih dengan korban. Pelaku merasa istrinya itu ada hubungan spesial dengan terhubungan korban. Sehingga pelaku datang sini dan melihat sedang melakukan karaoke bersama sambil makan. Itu juga. Pasal yang kami terapkan tetap pasal 338, 351, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Saat ini pelaku dan istrinya dimintai keterangan di Polres Prabu Muli. Akibat perbuatannya pelaku diancam dengan pasal berlapis dengan masa hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Ibrima, Ainews melaporkan.